Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, Senin pagi kembali berkantor di Kelurahan. Kali ini Dr. Maulana berkantor di Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, yang merupakan keawasan jantung perekonomian Kota Jambi. Wakil Wali Kota, Dr. Maulana, Senin pagi kembali berkantor di Kelurahan, yang telah rutin dijalankan setiap dua kali seminggu. Kali ini Dr. Maulana berkantor di Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar. Seperti yang diketahui, Kecamatan Pasar merupakan kawasan jantung perekonomian Kota Jambi. Ribuan aktivitas roda perekonomian bergerak di kawasan ini, sehingga Dr. Maulana turut menyerap aspirasi masyarakat untuk pengembangan kawasan pasar. Hadir dalam kegiatan ini Ketua RT, LPM, Dewan Masjid, dan anggota PKK sekecamatan pasar. Dalam pemaparannya, Dr. Maulana menyampaikan rencana pemerintah dalam pengembangan kawasan pasar. Mulai dari membangun pedestrian dan pembangunan gedung parkir untuk menghindari kemacetan. Selanjutnya, pemerintah kota juga akan menyediakan satu kawasan khusus sebagai tempat wisata kuliner. Dr. Maulana mengatakan, pemerintah kota masih akan terus mengembangkan kawasan pasar untuk terus meningkatkan perekonomian. Sehingga dalam kesempatan ini, Dr. Maulana juga mengajak masyarakat yang memiliki usaha untuk memanfaatkan modal, melalui kredit Jambi terkini yang telah disediakan Bank Jambi. Atau mengambil peluang sebagai mitra bulog dalam mendistribusikan sembako di lingkungannya pada program rumah pangan kita untuk menciptakan ketahanan pangan di kota Jambi. Mengenai tingkat kriminalitas di kawasan pasar yang masih tinggi, namun perlahan telah berkurang. Dr. Maulana mengatakan, kerjasama dengan pihak TNI dan kepolisian akan terus ditingkatkan. Selain itu, pemerintah kota juga mengajak pelaku usaha untuk memasang kamera CCTV di tempat usahanya. Maulana juga mengajak masyarakat untuk bersikap ramah, sehingga saat ini kota Jambi menjadi destinasi wisata. Wisatawan akan merasa aman dan nyaman berada di kota Jambi. Terkait, melakukan kunjungan kerja berkantor di kantor penerahan Sunit Esam. Dihadiri oleh Pak Cama, Pak Uram, sebagainya jajarannya. Dan yang paling penting adalah tokoh-tokoh masyarakat, para WFT, Dewan Mesit, Manjur Sulama, MPM, dan lain-lain. Kami menjelaskan tentang RPJMD, bagaimana yang rutin kami lakukan. Dan saya menyampaikan bahwa pasar ini adalah benyut nadi ekonomi kota Jambi. Yang kita akan dorong kawasan pasar yang saat ini macet dan sebagainya akan ditata dengan pembangunan kawasan parkir terbangu. Kemudian malam harinya bisa diokimalkan dari saran pacamat dengan kuliner, tapi yang tidak stay di situ, tapi pakai mobil atau germong. Sehingga pagi harinya sudah langsung bersih. Setelah selesai acara kuliner itu bisa langsung bersih. Dan siangnya juga tidak ada kendaraan yang tidak teratur, karena semua harus masuk ke kawasan parkir.